Termasuk yang karena adalah tidak mau menghormati bendera, ini baru tren di tahun 90-an. Sebelum itu banyak, karena saya sendiri juga sering mengamati, banyak juga masyarakat yang menganggap penghormatan terhadap bendera itu menjadi sesuatu yang biasa. Padahal penghormatan terhadap bendera menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, ketika nasionalisme itu dibangkitkan. Nah maka tren berkait dengan menghormati bendera itu merupakan menjadi semacam kewajiban bagi kita bangsa Indonesia bahwa menghormati bendera, merah putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu menjadi sesuatu kewajiban, itu sudah harga mati kalau menurut kita, apalagi kita ASN. Pakatnya Bapak-Ibu ya, nah karena itu ketika kita menemukan di dalam konteks binah kita, ada terpapar murid atau guru atau lembaga yang memberanikan mereka tidak mau melakukan perayaan apa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penghormatan terhadap bendera, itu mesti kita jadikan sebagai perhatian besar bahwa itu bisa jadi kalau digialkan menjadi bibit-bibit apa namanya, anti-moderat di dalam memahami keagamaan. Nah karena itu, suku dinas, Sudin yang ada di daerah tersebut memanggil dan mengharapkan supaya apa namanya, supaya tidak terpapar, diimbau supaya pindah ke sekolah non-formal. Ini satu tindakan yang bagus dari Sudin, betul ya. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa hormat bendera itu suatu kepastian, suatu kewajiban. Nah makanya, apa namanya, disini kita bilang pola tren yang berkembang itu menolak menghormati bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya. Kita sepatat trennya itu yang menjadi isu utama kalau kita temukan di masyarakat, kita mesti waspada. Nah yang kedua, strukturnya, kenapa sih mereka bisa melakukan bahwa menghormati bendera itu menjadi sesuatu yang dianggap menurut mereka itu tidak wajib atau berbahaya menurut mereka, ternyata kita coba gali dalam kelompok kita, ternyata mereka terpengaruh oleh lingkungan keluarga. Jadi keluarga begitu dielaborasi oleh Sudin, ternyata keluarganya juga tidak bertanggung jawab dengan menyatakan di dalam statement yang ada di dalam opini itu adalah mereka itu, anaknya itu bersikupu karena dia mengikuti aliran kepercayaan yang dia ikut di masyarakat. Jadi seolah-olah orang tua itu begitu tahu keluarganya ada yang terpapar, diam aja. Nah ini gak boleh juga, musti ikut berperan. Dengan bagaimana caranya? Dengan koordinasi dengan orang-orang setempat yang dianggap memahami. Nah jadi ada dua kita petakan Bapak Ibu. Struktur penyebabnya adalah satu, penganggung lingkungannya. Yang kedua juga anak tersebut beranggapan karena sudah mendapatkan doktrin yang sangat luar biasa, itu dia boleh jadi mengalahkan keluarganya di dalam aliran keyakinan di dalam diriwa itu yang diakini sebagai aliran yang sangat. Apa sebuah dia yang sudah terpapar bahwa menghormati bendara itu kalau kita pinjam dalam istilah keagamaan Islam merupakan suatu hal yang dikategorikan sebagai berapat usyrik dan seterusnya. Itu ya sepakat Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita coba mengambil kesimpulan mental model. Nah orang-orang kelompok seperti ini kita anggap sebagai kelompok-kelompok semacam ini beranggapan bahwa perilaku menghormati bendera dan semacamnya itu itu merupakan budaya sekularisme. Dalam arti ketika anak ini memberanikan mau menghormati bendera seperti teman-teman di sekolah itu nanti dia, apa namanya, lambat laun akan terlambat pengaruh sekularisme. Itu kira-kira yang kita tangkap di dalam diskusi kelompok kita. Nah lebih jauh lagi bisa kita coba menghormati sekularisme saja di sini. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pak Sakit. Demikian kemampuan itu papanan dari kelompok. Tiga, mudah-mudahan memenuhi apa yang tidak.